Pemirsa Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyampaikan pesan untuk Pilkada Serentak 2024 mendatang, dirinya berharap Pesta Demokrasi Pilkada dapat berlangsung adil. Hal itu disampaikan Surya Paloh usai membuka pameran seni Indonesia Borderless di Nasdem Tower pada Senin pagi. Surya Paloh mengilustrasikan Pilkada seperti ajang berburu yang biasanya dilakukan di hutan. Makna berburu yang dimaksudnya adalah setiap pandangan bisa bermacam-macam, ada yang ingin berburu di hutan maupun di kebun binatang. Surya Paloh juga menyampaikan partai politik harus mampu berbicara tentang budaya dan seni tidak hanya berpusat pada isu politik semata. Satu fairness dalam berkompetisi tetap harus kita perjuangkan. Untuk apa kita bikin kompetisi? Sama saja ilustrasinya. Mari kita sama-sama berburu. Berburu di mana? Kita mencari rusak. Yang satu bilang kita cari harimau. Yang satu bilang kita cari gajah. Di mana kita berburu? Kita langsung asosiasi kita berpikir berburu di hutan. Dia bilang tidak, itu sudah tidak laku lagi. Yang paling efektif itu berburu di kebun binatang. Wih, jadi kenapa? Kita tinggal pilih, tinggal tembak kita. Pilih harimau boleh, dapat, pasti. Gak aja, ada. Jadi kalau kompetisi ibarat berburu di kebun binatang, udah gak indah lagi itu kompetisinya. Baik. Teman-teman, demikian kita dorong terus. Saya pikir, jangan dilihat parti politik yang dia berbicara politik. Dia mampu juga berbicara tentang budaya, tentang seni. Itu yang saya mau, saya kendaki. Bangsa ini juga demikian. Kita udah dapet given, sekata-kata di karunia sama pencipta. Yang terupa. Berapa banyaknya etnik suku bangsa kita? Perbedaan daripada, katakanlah, dialek, yang ada ras, suku, etnik, agama. Nah, ini suku kekayaan kita semua. Dari mulai kearifan lokal, adat, setiadat, budaya yang kita miliki. Ini given sebenarnya yang harus kita lihat dengan nilai positif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.